Selain objek wisata air terjun, Guru Gemurai Desa Kasang, Kabupaten Kuantan Singingi masih memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan indah untuk dikunjungi oleh para wisatawan Kuansing maupun luar Kuansing. Salah satunya adalah tempat wisata air terjun 7 tingkat Batangkoban di Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Sebelum tiba di lokasi air terjun 7 tingkat Batangkoban, para wisatawan akan menempuh perjalanan air menggunakan speedboot selama lebih kurang setengah jam perjalanan dari dermaga pasar Lubuk Ambacang. Selama perjalanan menggunakan speedboot, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah di sepanjang sungai Kuantan Singingi. Dengan pemandangan yang indah di sepanjang sungai, sesampainya di dermaga air terjun 7 tingkat Batangkoban, para wisatawan harus berjalan kaki menaiki tangga menjelang tiba ke air terjun tersebut. Air terjun yang biasanya digunakan pengunjung untuk mandi ini adalah air terjun tingkat kelima, sedangkan untuk mencapai air terjun tingkat ke-6 dan ke-7 belum tersedia tangga khusus untuk naik. Perjalanan seperti ini sangat cocok bagi wisatawan yang suka berpetualang di alam. Ada 40 gazebo atau tempat santai yang juga ada 40 toilet yang sedang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Sing untuk melengkapi sarana dan prasarana di lokasi pariwisata ini. Menurut Sekda Kuantan Sing, Tianto Mampanini, pembangunan gazebo dan toilet ini sudah mencapai 80% dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Sekda berharap dengan diperbaikinya fasilitas air terjun Batangkoban ini akan menambah minat berkunjung untuk datang berwisata ke sini. Di salah satu petiwisata komis ini, yang ini air terjun 7 tingkat atau Batangkoban, yang mana saat ini dalam pengerjaan fasilitas berada persarananya. Ada lebih kurang 40 unit gazebo, kemudian ada 40 unit juga toilet, dan nanti ada beberapa musalah. Nah ini progres pada saat ini sudah mencapai 80%. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa kita sesuai 1%. Namun ini masih pengerjaan sahabat pertama melalui dana di agar kementerian perwisata. Mudah-mudahan tahun depan kita akan mendapatkan lagi inggeran untuk pembangunan selanjutnya. Dan kita berharap dengan adanya pembangunan objek wisata ini akan lebih baik, akan membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan TAD. Pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini memanfaatkan keindahan alam di sekitarnya dengan berfoto, serta menikmati makanan yang dibawa dari rumah bersama keluarga. Dari Kabupaten Kuantan, Singingi, Mutriaka Caniago, melaporkan.